Buku ke-1. Kisah si Rase terbang jilid 11. Karena mengindahkan kedudukannya sebagai pembesar negeri, semua orang lantas saja menghentikan percocokan mereka. Kata si Ewiye itu, apa yang dikatakan oleh Halo Osu ini cocok sekali dengan pendapatku. Memang juga, seorang pemimpin Ewiye itu pun harus mempunyai ilmu silat yang paling tinggi. Bukankah saudara-saudara juga menyetujui pendapat ini para hadirin lantas saja manggut-manggutkan kepala dan mengiakan atas pendapat si Ewiye itu. Dalam ilmu silat, siapa tinggi, siapa rendah tak dapat diputuskan dengan omongan belaka, katanya pula. Hal itu hanya dapat dipastikan dengan jalan mengadu kepandaian. Baik juga, Sam Ewiye, ketiga cuan, adalah saudara seperguruan, sehingga menang kalah tak akan merusak keakuran. Selain itu, menang kalah juga tak akan menurunkan derajat ulir cubun. Sekarang ini, menurut pendapatku, jalan satu-satunya adalah Sam Ewiye coba pibu, adu silat, dihadapan Leng Ewiye, Hiolau atau papan nama yang dipuja, Ban Elo Okunsu, agar dengan berkah roh beliau, soal Chiang Bunjin bisa dapat dipastikan secara adil dan memuaskan semua pihak, uswi itu diterima dengan sorak-sorai oleh para hadirin. Sejumlah orang berteriak-teriak untuk menyatakan persetujuannya. Mendengar usulnya mendapat dukungan penuh, paras muka si Ewiye itu jadi berseri-seri. Tiabu di antara saudara seperguruan adalah kejadian yang lumrah saja, katanya pula. Tapi sebelum Sam Ewiye mulai, lebih dulu aku ingin mengajukan suatu permintaan, antara ketiga orang itu, adalah Oetailian yang paling cerdik. Katakan saja, Taijin, katanya. Kami bertiga tentu akan meluluskannya, sesudah mendapat persetujuan, sekarang kita menetapkan, bahwa siapa yang ilmu silatnya paling tinggi. Akan menjadi siang Bunjin, kata si Ewiye itu. Sesudah ada keputusan, semua pihak harus menerima dengan rela hati dan tidak boleh bertengkar lagi, tentu saja, tentu saja, jawab mereka hampir berbareng. Dalam ilmu silat ketiga Suheng Tue, saudara seperguruan, masing-masing mempunyai kepandayan istimewa. Maka itu, biarpun mereka tidak berani memastikan akan mendapat kemenangan, setiap pihak merasa ungkulan untuk merubuhkan lawannya. Kalau begitu, marilah kita menyediakan suatu tempat yang cukup lebar di sini, kata lagi si Ewiye itu. Semua orang lantas saja repot menggeser meja kursi dan dalam sekejap, di depan meja sembah yang itu terbuka suatu kalangan luas yang sudah kosong. Sesaat itu, kecuali beberapa orang yang terus merauh makanan, hampir semua tetamu tak mempunyai kegembiraan lagi untuk makan minum. Siapa yang maju lebih dulu tanya si Ewiye itu? Apa San Toako dan Oetai Toako? Baiklah, sahut San Hok Hau yang lantas saja menyambuti sebatang golok yang diangsurkan oleh seorang muridnya. Sesudah berlutut di depan meja sembah yang, ia memutarkan badan seraya berkata, Oetai Sutei, hayolah Oetai Lian adalah seorang licik. Ia merasa bahwa jika ia bertempur dalam babak pertama, sesudah menang, ia masih harus melayani Sutei-nya. Jalan yang paling baik adalah membiarkan Suheng dan Sutei-nya bertempur lebih dulu dan kemudian, barulah ia turun tangan. Memikir begitu, lantas saja ia menyeja seraya berkata, Ilmu silatku tak bisa merendengi Suheng dan juga tak dapat menandingi Sutei. Sebenarnya, tak berani aku mengikuti pertandingan perebutan Chiang Bunjin ini. Akan tetapi, untuk memenuhi pengharapan para LOSU, apa boleh. Buat aku akan melayani Suheng dan Sutei untuk beberapa jurus saja. Sekarang, baiklah Yosutei yang maju terlebih dulu, Yopeng adalah seorang yang tidak sabaran. Mendengar begitu, lantas saja ia berteriak, baiklah sesudah mengambil golok dari tangan muridnya, dengan tindakan lebar ia masuk ke dalam gelanggang. Tanpa memberi hormat dulu di hadapan meja sembahyang, lantas saja ia memasang kuda-kudanya. Goloknya yang dicekal dengan tangan kanan dilintangkan di pundak kiri, tangan kirinya ditekuk seperti gaatan, kaki kanannya berdiri tegak, sedang kaki kirinya sedikit dikeluarkan. Itulah pasangan Hou Kian Tzu, golok melindungi pundak, dari Liok Hap Tzu Hoat. Liok berarti enam, Hap berarti akur atau bersatu, tapi Liok Hap atau enam bersatu bisa berarti juga seluruh jagad atau dunia Tzu Hoat berarti ilmu golok. Dalam ilmu silat Syaom Lim Liok Hap mempunyai arti yang seperti berikut, semangat, hawa dan jiwa dinamakan WSM Hap, tiga Hap dalam. Tangan, metu dan badan dinamakan GW Asam Hap, tiga Hap luar. Dalam ilmu silat Liok Hap, metu harus bersatu dengan hati, hati bersatu dengan hawa, hawa bersatu dengan badan, badan bersatu dengan tangan, tangan bersatu dengan kaki dan kaki bersatu dengan selangkangan. Dengan demikian seluruh tubuh manusia, di dalam dan di luar, merupakan kesatuan yang bersatu padu, Liok Hap atau seluruh jagad. Di antara para tetamu banyak terdapat ahli-ahli silat yang berkepandayan tinggi. Melihat pasangan Yopeng yang teguh dan bersemangat, diam-diam mereka jadi memuji di dalam hati. Di lain pihak, San Hok Ho pun sudah memasang kuda-kuda. Ia menyembunyikan goloknya di belakang lengan kanan, sedang tangan kirinya dilonjorkan ke depan. Sutue, hayolah ia mengundang. Busul setengah tua itu yang duduk semeja dengan Owi, agaknya ingin memperlihatkan pengetahuannya mengenai ilmu silatlah berpaling kepada si pemuda seraya berkata, kalau kita ingin menilai kepandayan orang, perhatikanlah tangannya jika orang itu bersenjatakan golok tunggal dan perhatikanlah kakinya, jika ia menggunakan sepasang golok. Seorang yang menggunakan golok tunggal, mencekal senjatanya dengan tangan kanan dan tangan kirinya kosong. Dengan memperhatikan gerakan dan pukulan tangan kirinya, dapatlah kita menilai ilmu goloknya. Coba lihat pasangan tangan kiri San Suheng. Sikapnya membela diri itu mengandung unsur-unsur persiapan serangan. Sungguh hebat tenaga dalamnya, mendengar keterangan itu, tanpa manggut-manggutkan kepalanya. Merasa, ong, hui. Selagi si busu berbicara, kedua Suheng Teh itu sudah mulai bergeberak. Pukulan dibalas dengan serangan, golok beradu depan golok. Sesudah mengawasi beberapa saat, busu setengah tua itu berkata pula, hektometer. Mereka memergunakan enam huruf dari teori ilmu golok, yaitu Tian, Mo, Kau, Kan, Pek, dan Tok. Gerakan mereka tepat sekali, apakah artinya itu? Tanya si pemuda yang duduk di samping Ongwi. Metu golok menghadap keluar dinamakan Tian, si busu menerangkan. Menghadap ke dalam dinamakan Mo. Membengkokkan gerakan golok adalah kau, menyabek di sebelah atas adalah kan, menebas ke bawah dengan. Menggunakan kedua tangan adalah pek, sedang memapas ke bawah dinamakan Tok, pemuda itu yang tidak mengerti ilmu silat, hanya mengangguk dan terus menonton pertempuran yang sedang berlangsung itu. Meskipun Ongwi mahir dalam ilmu golok, tapi dalam kitab warisan leluhurnya tidak dapat catatan tentang perbedaan-perbedaan teknis yang begitu kecil. Apa yang tertulis dalam kitab itu hanyalah pukulan-pukulan untuk memeladiri dan merubuhkan musuh. Maka itu, keterangan busu tersebut sedikit banyak sudah menambah juga pengetahuannya. Semakin lama kedua Suheng T.E. itu bertempur semakin seru. San Lok Ho menang setingkat dalam hal kegesitan, sedang lo penglebih unggul dalam hal tenaga. Dengan adanya perimbangan tersebut, untuk sementara belum ada yang keteter. Selagi semua orang memusatkan perhatiannya ke gelanggang pertandingan, dari luar mendadak masuk seorang yang lantas saja berkata dengan suara nyaring. Kenapa ilmu golok Wiliatubun dipertunjukkan secara begitu tolo? Hayo, berhenti. Bikin malu saja, Kau San Hok Ho dan Yopeng terkejut, hampir berbarang mereka melompat mundur. Orang yang berkata begitu adalah seorang wanita muda yang mengenakan baju warna ungu dan bertubuh langsing kecil. Owui lantas saja mengenali, bahwa ia itu bukan lain daripada si nona yang menunggang kuda bulu putih. Dan apa yang mengagetkan Owui, bungkusan yang menggemblok di punggung wanita itu adalah bungkusannya sendiri yang hilang di rumah makan. Nona itu bermuka potongan kuaci, kedua alisnya panjang dan melengkung, kulitnya agak hitam, tapi halus dan bening dan... Dalam keseluruhannya, ia adalah seorang wanita yang cantik sekali. Owui terperanjat. Usia wanita itu kira-kira bersamaan dengan aku, katanya di dalam hatinya. Apakah benar-benar ia mempunyai ilmu silat yang begitu tinggi, sehingga ia bisa memungut buntalanku? Tanpa aku merasa mendengar kata-kata yang sombong itu, Sen Ho Kho dan Yo Penglantas saja menjadi gusar. Tapi mereka tercengang ketika mengetahui, bahwa yang berkata begitu adalah seorang wanita muda. Mereka terpaku dan tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Dalam menggunakan Liok Hab Su Ho At, orang harus memperhatikan empat huruf Hiye Sip Kiao Tah, memukul dengan kecerdikan, kata pula si nona. Tapi kamu menghantam kalang kabut seperti kerbau edan. Apakah itu ilmu silat wiar tubun? Apa itu Liok Hab Su Ho At? Hektometer. Aku tak nyana, Ban Elo Okun Su yang namanya begitu cemerlang, mempunyai murid-murid begitu tolol seperti kamu, jika yang mengucapkan kata-kata itu seorang lelaki, Sen Ho Kho dan Yo Peng tentu sudah turun tangan. Tapi mereka merasa sungkan untuk menyerang seorang wanita yang kelihatannya begitu lemah. Ada satu hal yang mereka tidak habis mengerti. Hiye Sip Kiao Tah memang benar adalah Kho A Kho At, teori, dari Liok Hab Su Ho At. Dari mana si nona mendapat empat huruf itu? Sementara itu, Oetai Lian sudah maju menghampiri dan menanya sembari merangkap kedua tangannya. Bolehkah aku mendengar si dan nama nona yang mulia wanita itu mengeluarkan suara di hidung? Ia tidak menjawab pertanyaan orang. Hari ini, di hadapan meja abu mendiang guru kami, partai kami ingin memilih seorang Cian Bung Jin baru, kata pula U Tia Lian. Jika nona senang, boleh nona turut menonton, ya. Mengangsurkan tangannya sebagai undangan supaya wanita itu mengambil tempat duduk. Kedua alis nona itu agak berdiri. Siaulimu Yetsubun adalah suatu partai kenamaan dalam rimba persilatan, katanya dengan suara nyaring. Dengan memilih Cian Bung dari antara orang-orang semacam ini, bukankah hanya akan menjatuhkan nama besar Bu Siang Taisu? Mendengar kata-kata itu, beberapa ahli silat dari tingkatan tua jadi terkejut. Bu Siang Taisu adalah seorang paderi berilmu, seorang yang telah mempelajari liok hak kunhoat, cowosu, kakek guru, yang telah mendirikan partai Uye Tobun. Ciam Pue manakah yang sudah menyuruh nona datang ke maritanya pula Oe Tia Lian sembari merangkap kedua tangannya. Ada petunjuk apakah yang nona hendak berikan kepada partai kami sedang Oe Tia Lian masih dapat berbicara manis-manis, adalah San Hokho dan Yopeng yang sudah merasa mendongkol sekali. Mereka belum berani memperlihatkan kegusarannya, karena kata-kata nona itu benar-benar sangat mengejutkan. Aku senang datang, aku datang, jawab nona itu dengan suara dingin. Perlu apa mesti mendapat perintah orang? Aku dan Yopeng masih ada sangkut pautnya dan karena melihat terjadinya kekacauan, terpaksa aku mesti datang untuk mengeluarkan sepatah dua patah, sampai di situ, Yopeng tak dapat menahan sabar lagi. Ada hubungan apa antara kau dan Yopeng? Tubun ia membentak. Kami sedang mengurus urusan penting, harap Kasuka minggir dan jangan menjadi rintangan. Ia berpaling kepada San Hokho dan melanjutkan perkataannya, Toa Suheng, marilah kita mulai lagi. Sembari berkata begitu, ia menggeser kaki kirinya ke depan, goloknya dilintangkan di pinggang dan segera bergerak untuk membuka serangan. Itulah pukulanmu Sinlan Yau Cham, merabah badan menebas pinggang, kata si Nona. Tapi tindakanmu yang seharusnya enteng terlalu berat, sedang tindakan yang seharusnya berat, tak cukup teguh. Sorot kedua matamu tidak mengawasi lawan secara langsung, tapi melirik ke arahku. Salah. Semua salah tiga murid Ban Elookunsu itu tercengang bukan main. Perkataan si Nona tiada bedanya dengan perkataan mendiang guru mereka jika sedang mengajar silat. Apakah benar-benar ia paham Liok Hab Suhoat? Selagi Nona itu bicara dengan Oer Thailian, si Ewe yang duduk di meja utama, tidak mengeluarkan sepatah kata. Tapi sekarang ia membuka mulut. Untuk apa Nona datang ke sini tanyanya? Siapakah gurumu sebaliknya dari menjawab pertanyaan itu? Ia berbalik menanya, bukankah sekarang si Ewe yang itu pun sedang memilih Chiang Bun Jin benar? Jawab si Ewe itu. Asal orang separtai, siapa juga boleh turut dalam perebutan ini? Bukan tanya pula si Nona. Tak salah, jawabnya. Aku datang untuk merebut kursi Chiang Bun Jin melihat paras Nona itu yang sungguh-sungguh. Semua orang jadi terkejut. Melihat kecantikannya itu, dalam hati si Ewe itu lantas saja timbul rasa sayang dan oleh karena itu, ia segera berkata, jika Nona mengerti ilmu silat, biarlah sebentar kau mempertunjukkan kepandainmu supaya kita bisa menambah pengalaman. Tapi sekarang, biarkanlah mereka bertiga menguji kepandain dulu. Apakah Nona setuju? Si Nona mengeluarkan suara di hidung dan berkata, mereka tak usah bertempur lagi. Satu persatu lawan aku, sehabis berkata begitu, ia berpaling kepada seorang murid Wilier Tubun dan berkata, coba kasih aku meminjam golokmu, si baju ungu berwajah cantik, bertubuh kecil dan lemah lembut gerak-geriknya, tapi suara dan sikapnya mempunyai semacam pengaruh yang sukar dilawan orang. Murid itu sangsi sejenak, tapi akhirnya ia mengangsurkan juga goloknya, hanya berbeda dari kebiasaan, ia tidak membalik senjata itu dan mengangsurkan ujungnya ke arah si Nona. Si baju ungu segera mementang dua jerijinya yang kecil lancip dan menjepit belakang golok itu yang lalu diambilnya dengan suatu gerakan yang indah sekali. Apakah dua orang akan maju berbareng? Tanyanya dengan suara dingin. yang mengusir dia san hok hou juga tengah bersangsi. Tidak, tidak, katanya. Belum habis ia mengucapkan perkataannya, si Nona sudah membuka serangan seraya berseru, yang culik sui, walet mengebas air tangan kirinya yang ditekuk seperti gaotan melindungi pergelangan tangan kanannya, goloknya menyontek ke atas dari bawah, sedang tubuhnya agak mendoyong ke belakang. Itulah salah satu pukulan hebat dari Liuqab Suhoat. San Lok Hong tidak menduga bahwa Nona itu bisa menyerang secara begitu cepat, tapi sebagai orang yang sudah berlatih 20 tahun lebih, dengan mudah ia dapat memunahkan serangan itu dan membalas dengan pukulan Kim So Tui Te'e, kunci emas jatuh di tanah. Kuan Peng Hian In, Kuan Peng mempersembahkan kebesaran seru pula Nona itu, sembari membalikan golok yang lalu diacungkan ke atas. Menurut kebiasaan, sesudah yang culiak sui, yaitu pukulan dari bawah menyontek ke atas, orang tidak dapat menggunakan Kuan Peng Hian In, serupa pukulan yang juga bergerak dari bawah ke atas. Di luar dugaan, dengan miringkan sedikit badannya, dapat juga ia menggunakan pukulan tersebut dan goloknya menyambar ke kepala lawan. San Hok Hong terkesiap, buru-buru ia menunduk untuk menolong kepalanya. Hang Hang Hian Oh, burung Hang pulang ke sarang teriak pula si baju ungu, tangan kirinya menyambar dan menghantam pergelangan tangan orang, sedang goloknya menebas dari atas ke bawah. Terang golok San Hok Hong terlempar di atas lantai dan golok si Nona menyambar ke lehernya yang sudah tidak terjaga lagi. Ah! Beberapa orang mengeluarkan teriakan tertahan. Mereka merasa bahwa kepala San Hok Hong akan segera jatuh menggelinding, karena golok itu tengah menyambar dengan kecepatan luar biasa. Tapi, pada detik yang terakhir, yaitu pada waktu mati golok tiba menempel di leher San Hok Hong, si Nona menahan gerakan senjatanya. Jantung Oh Hui memukul keras. Ia mengetahui bahwa merubuhkan San Hok Hong dalam tiga jurus, bukan satu pekerjaan sukar. Akan tetapi, menahan jalannya golok yang sedang menyambar bagaikan kilat dan apalagi menahan secara begitu tepat, adalah di luar kemampuannya sendiri. Di lain pihak, San Hok Hong membungkuk sembari menunduk, sehingga hampir-hampir janggutnya menyentuh tanah. Tapi golok si Nona mengikuti terus, sehingga biarpun ia mempunyai kepandayan yang tinggi, dengan metu golok ditandalkan di lehernya, ia tak bergerak lagi. Si baju ungu kemudian menyapu seluruh ruangan dengan matanya dan menarik pulang senjatanya. Apakah kau pernah mempelajari hang-hang hian Oh tanyanya? Sudah, jawab San Hok Hong dengan menunduk. Entah berapa ribu kali ia sudah berlatih dengan pukulan itu, tapi ia sama sekali tidak mendusin, bahwa hang-hang hian Oh dapat digunakan secara demikian. Dengan perasaan sangsi, bingung dan malu, sambil menenteng golok, ia berjalan keluar dari gelanggang. Melihat kakak seperguruannya dirubuhkan dalam tiga jurus, Yopeng jadi bercuriga. Apakah ini bukan akal bulus to'a suheng tanyanya di dalam hatinya? Apakah tak mungkin, untuk merebut siang bun, ia sengaja bersekutu dengan perempuan itu memikir begitu, lantas saja ia menanya, To'a suhko, aku heran sekali, kenapa dalam tiga jurus saja, kau sudah mengalah? Apakah artinya ini? Apakah kau sudah tidak memperdulikan lagi derajat uliat subun san hok 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 yang belum pulang semangatnya dan malah ia sendiri tidak mengerti, kenapa sudah kena dijatuhkan dalam tiga jurus saja, menjadi lebih bingung ketika mendengar pertanyaan sutei-nya. Aku, aku, jawabnya, tergugun dan terputus-putus. Aku kenapa bentak Yopeng dengan suara gusar. Sembari menceka golok, ia loncat dan menuding, seraya berteriak, kau, baru saja sepatah perkataan itu keluar dari mulutnya, suatu sinar putih berkelebat dan golok si baju ungu sudah menyambar dari bawah ke atas. Gerakan itu luar biasa. Cepatnya dan dalam kagetnya, Yopeng merasa bahwa ia diserang dengan pukulan yang culiak sui. Secara otomatis, ia menolong diri dengan Kim Su Tui Te E, suatu pukulan yang ia mahir sekali. Sebelum kedua golok itu kebentrok, golok si nona kembali berkelebat dan menyabet ke atas dengan gerakan kuan penghianin. Yopeng terkesiap dan tanpa merasa, ia berteriak. Hang Hang Hian Oh hampir berbareng dengan teriakannya, tangannya sudah kesemutan, goloknya jatuh dan lehernya sudah ditandalkan golok. Dalam tiga jurus, ia sudah dirubuhkan oleh si baju ungu. Demikianlah, si baju ungu telah menggunakan tiga pukulan yang sama untuk merubuhkan Yopeng. Perbedaannya adalah, tempo yang digunakannya untuk menjatuhkan Yopeng ada lebih pendek daripada waktu merubuhkan San Hock Hau. Kau menyerah tanya nona itu dengan suara dingin. Darah Yopeng mendidih. Tidak ia berteriak sekuat suaranya. Si baju ungu menekan sedikit senjatanya ke leher orang, tapi Yopeng ternyata sangat berkepala batu. Biar kepalaku ditebas tak akan aku menyerah, katanya. Sebaliknya dari menunduk, ia mengangkat kepalanya, sehingga nona itu yang memang tidak ingin mencelakakan dia, lantas saja mengangkat goloknya. Dengan kelapa baru kau mau menyerah tanyanya. Dalam ilmu golok, seperti juga dia mempunyai ilmu siluman, pikir Yopeng. Dalam ilmu silat yang sesungguhnya, belum tentu aku kalah, memikir begitu, lantas saja ia menyahut, jika kau mempunyai nyali, mari kita bertempur dengan menggunakan tombak, baiklah, sahut nona itu sendiri melemparkan goloknya kepada murid Wilir Tsebun yang tadi meminjamkannya. Aku justru ingin menyaksikan, sampai di manakah sudah berlatih dengan Liuqab Chiang Hoat. Ilmu tombak Liuqab, dalam gusarnya, muka Yopeng yang memang berwarna merah, jadi berubah ungu. Ambil tombak, lekas ia berteriak. Seorang muridnya segera pergi ke Lian Buteng, ruangan tempat berlatih ilmu silat, dan kembali lagi dengan membawa sebatang tombak. Yopeng adalah seorang yang adanya berapi. Tanpa berkata suatu apa, ia menggampar dan berteriak, perempuan itu mau bertempur dengan aku dengan menggunakan tombak. Kau dengar tidak? Kenapa hanya mengambil satu murid itu yang kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang, jadi gelagapan? Seorang murid lain yang khawatir Sang Guru akan memukul lagi, buru-buru menyelak seraya berkata, biarlah aku saja yang mengambilnya, ia berlari-lari dan kembali dengan membawa sebatang tombak lain, yang lalu diserahkan kepada si Nona. Begitu menyambuti, ia menikam sembelari berseru, jagalah pukulan yang digunakannya adalah Su'i'e Penghok, empat suku bangsa menakluk, semacam pukulan yang paling melihai dalam Liuqab Chianghoat dan dianggap sebagai pukulan utama dari Jiecap Siasik, 24 macam pukulan. Ilmu tombak itu juga dikenal sebagai Tiong Pengh Chianghoat. Walaupun O'ui'i berkepandayan sangat tinggi, tapi apa yang ia pelajari hanyalah ilmu golok dan ilmu silat tangan kosong. Ilmu menggunakan senjata lain, tak begitu dikenalnya. Maka itu ia lantas saja melirik si busu setengah tua dengan sorot mece minta petunjuk. Sebenarnya, busu itu hanya memiliki kepandayan yang tidak seberapa. Tapi, berkat pergaulannya yang lama dengan Ban Elo Okun Su, ia mengenal banyak sekali ilmu silat Liuqab. Maka itu, begitu melihat sorot matanya O'ui', lantas saja ia berkata, Tiong Pengh Chianghoat adalah raja ilmu tombak. Tinggi, rendah, jauh, dekat, tak menjadi soal, perginya bagaikan anak panah, datangnya bagaikan benang, apa yang dikatakan olehnya adalah Kokoat, teori ilmu silat yang disusun seperti sajak, dari ilmu tombak Tiong Pengh Chiang. Belum habis ia menghafal Kokoat itu, untuk menyambut serangan Liu Pengh, nona itu menekan ke bawah dengan ujung tombaknya. Itulah pukulan Biye Jin Jin Chiang, wanita cantik mengenali jarum, kata busu itu. Pukulan itu adalah pukulan biasa saja. Mungkin sekali, ia tak akan dapat menandingi kepandayan Yosu Heng, tiba-tiba, wanita itu berjongkok dan ujung tombaknya berhasil menimbi senjata Yopeng. Itulah pukulan Leng Miao Po Chie, kucing sakti menerekam tikus, dari Chianghoat. Pukulan tersebut juga dikenal sebagai Bu Tiong Seng Ye U Chiang, yang berarti, bahwa pukulan yang kosong dengan mendadak bisa berubah menjadi pukulan yang lihai. Demikianlah, dalam tiga jurus saja, Yopeng sudah kena ditindih. Dengan sekuat tenaganya, ia berontak dari tekanan lawan. Nona itu menyontek dengan senjatanya dan tak kepala tombak Yopeng patah dan jatuh di atas lantai. Bagaikan kilat, tombak itu berkelebat dan menuding kempungan Yopeng. Bagaimana tanya si Nona dengan suara perlahan? Muka Yopeng yang tadi ungu, sekarang berubah menjadi pucat pias. Sudahlah. Sudahlah ia berseru sembari melemparkan gagang tombaknya dan segera berjalan keluar dengan tindakan lebar. Suhu. Suhu panggil salah seorang muridnya sembari mengejar. Begitu si murid datang dekat, ia berbalik dan menendang, sehingga murid itu rubuh terjungkal, dan kemudian, tanpa menengok lagi, ia berlari-lari keluar pintu. Para hadirin, tanpa terkecuali, merasa kaget dan kagum. Ilmu sila yang digunakan oleh wanita itu, adalah ilmu sila miliar Tsebuntulan. San Lokho dan Yopeng adalah jago-jago partai tersebut, tapi mereka berdua, baik menggunakan golok maupun tombak, sudah dirubuhkan dalam hanya tiga jurus. Itulah suatu kejadian yang benar-benar tak dapat dimengerti, tapi benar juga sudah terjadi. Sekarang adalah giliran Oertailian yang maju ke depan sambil merangkap kedua tangannya. Ilmu silat nona memang luar biasa tingginya, katanya. Aku mengetahui, bahwa diriku bukan tandinganmu, tapi, alis nona itu mengkerut. Kau terlalu rewel, katanya dengan suara tawar. Aku tak sabar mendengarkan ucapan yang panjang lebar. Jika kau menyerah di mulut dan menyerah di hati, lekaslah menyatakan sokonganmu kepadaku untuk menjadi ciambun. Jika kau penasaran, hayolah kita bertempur, muka Oetailian jadi bersemu merah. Perempuan ini hebat tangannya, hebat juga mulutnya, katanya di dalam hati. Tapi ia dapat menahan sabar dan lantas saja berkata, Suheng dan Suteaku sudah rubuh dalam tanganmu. Maka itu, tak dapat tidak, aku harus juga mempersembahkan ketidakbecusanku. Baiklah, si nona memotong perkataan orang. Senjata apa yang kau ingin menggunakannya, kata Oetailian. Semenjak dulu, Wietubun terkenal dalam ilmu silat tangan kosong, ilmu golok dan ilmu tombaknya, baru saja ia berkata sampai di situ, si nona sudah melemparkan tombaknya. Baik, katanya. Kau tentu ingin bertempur dengan tangan kosong. Hayo kita boleh tak usah mencoba lagi dalam liuk hapkun yang tulen, kata Oetailian. Aku pasti tak bisa mengalahkan nona. Jika mungkin, aku ingin sekali memohon pengajaran dalam cekko, paras muka wanita itu lantas berubah tidak senang. Hektometeria mengeluarkan suara di hidung. Kalau begitu, kau mahir sekali dalam cekko liankun. Bolehlah hampir berbareng. Dengan perkataannya, ia mengebas tulang punda Oetailian dengan tangan kanannya. Cekko liankun adalah salah satu ilmu silat milih tubun. Ilmu itu, yang mengambil liuk hapkun sebagai pokoknya, agak mirip dengan kau kun, ilmu silat kera. Pukulan-pukulannya terdiri dari serentetan siau kinna chiuhoat, yaitu ilmu menangkap dan mencengkeram seperti jujitsu bangsa Jepang. Setiap gerak serangan, jika bukan menangkap, mencengkeram, menggaet atau mengunci, tentulah menotok jalan darah. Sesudah menyaksikan kelihayaan nona itu dalam ilmu golok dan tombak, Oetailian merasa, bahwa kemungkinan satu-satunya untuk memperoleh kemenangan adalah bertempur dengan ilmu Cekko liankun. Ia menganggap, bahwa meskipun lihai, sebagai seorang wanita, tenaga si nona tentu tidak seberapa. Di samping itu, dalam pertempuran dengan menggunakan Cekko liankun yang mirip dengan orang bergulat, si nona tentu akan merasa kikuk dan kekikukan itu akan memungkinkan ia mendapat kemenangan. Wanita itu agaknya sudah dapat menembaca jalan pikiran uti lian, maka begitu bergerak, ia mengebas dengan telapakan tangannya. Oetilian menyampok dengan tangan kirinya, yang ingin diteruskannya untuk menotok jalan darah Kiam Cheng Hiat, sesudah berhasil menangkis pukulan itu. Tapi, sebelum tangannya beradu dengan tangan lawan, si nona mendadak membalikkan telapak tangannya dan sebuah jerijinya sudah menyambar ke kiri, ke arah jalan darah Jin Tiong Hiat. Oetilian girang melihat munculnya kesempatan baik ini. Sembari mencoba menangkap dengan tangan kanannya, tangan kirinya coba memeluk pinggang orang. Tapi, secara tidak diduga-duga, kaki kanan si nona mendadak menyepak dan hampir berbareng dengan itu, Oetilian terpental jauh, akan kemudian jatuh husruk di atas lantai Cimahi, dengan janggut berlumuran darah. Serangan si nona, adalah salah satu tipu Cekko Lian Kun dan ia sudah berhasil merubuhkan lawannya, tanpa badannya sendiri kena di towel. Demikianlah, antara tiga saudara seperguruan, Oetilian yang menderita paling hebat. Melihat lihainya nona itu, si Ewe yang duduk di meja utama, menjadi girang bukan mainlah menuang secawan arak dan dengan sikap menghormat, mengangsurkan cawan itu kepada si baju ungu. Sungguh tinggi kepandaya nona, ia menguji. Andai kata Ban Elo Okun suh hidup kembali, belum tentu ia dapat memperlihatkan ilmu yang sedemikian tingginya. Hari ini, nona mewarisi kedudukan Chiang Bun dan kejadian ini benar-benar suatu kejadian yang menggirangkan untuk Wilya Chu Bun. Maka itu, dengan menggunakan kesempatan ini, aku ingin mengaturkan selamat. Si nona menyambuti cawan arak itu, tapi baru saja ia mengangkatnya untuk dicenggeluk, di suatu pojok mendadak terdengar suara aneh. Apa nona itu benar-benar anggota Wilya Chu Bun kata suara itu? Aku rasa bukan, si baju ungu menyapu seluruh ruangan dengan matanya yang tajam, tapi ia tak bisa mengetahui, siapa yang sudah mengeluarkan kata-kata itu. Siapa yang penasaran, boleh maju saja, katanya dengan suara dingin. Sesaat itu, seluruh ruangan menjadi sunyi-senyap. Sebagaimana sudah ditetapkan terlebih dulu, kedudukan Chiang Bun akan diserahkan kepada orang yang berkepandaian paling tinggi, kata Siye Wilya itu. Semua orang sudah menyaksikan, bahwa ilmu silat yang diperlihatkan oleh nona itu, adalah ilmu silat Lyok Hapai Tulen. Baik dalam ilmu golok, ilmu tombak, maupun ilmu silat dengan tangan kosong, nona itu sudah menggunakan pukulan-pukulan dari Lyok Hapai. Maka itu, menurut pendapatku, sekarang kita tidak bisa menyaksikannya pula. Andai kata di antara saudara-saudara anggota Wir Tsubun ada yang masih merasa penasaran, sekalian boleh turun ke dalam gelanggang untuk mencobanya. Atas perintah Hokong Chu aku mengunjungi berbagai tempat untuk mengundang jago-jago di seluruh negeri, guna mengadakan pertemuan di kota raja. Semakin tinggi kepandaian orang yang diundang olahku, semakin terang mukaku. Dalam hal ini, sama sekali tidak ada soal memilih kasih, sesudah berkata begitu, ia lantas tertawa terbahak-bahak. Ia menunggu beberapa saat dan setelah tak ada yang menyahut, ia segera berkata pula, jika kalian tidak mempunyai pendapat lain, maka kedudukan Chiang Bun dengan sewajarnya harus diserahkan kepada nona itu. Dalam rimba persilatan, aku sudah mengenal banyak juga orang gagah dan Chiang Bun Jin. Tapi, sebegitu jauh, belum pernah aku bertemu dengan seorang Chiang Bun Jin yang begitu muda, yang begitu cantik, hihi, seperti si nona. Inilah yang dikatakan, Nghiong muncul dari kalangan orang muda, seorang pandai tak perlu berusia tua. Aha! Aku sudah bicara panjang lebar, tapi belum mengetahui si dan nama nona yang mulia, nona itu kelihatan sangsi sejenak. Selagi ia mau membuka mulut, si Ewiye itu sudah berkata pula, hari ini, di antara sepuluh, ada delapan atau sembilan murid wilir tubun yang hadir dalam ruangan ini. Sebentar lagi, mereka harus memberi hormat kepada Chiang Bun Jin yang baru dan oleh karenanya, mereka harus mengetahui nama nona, si baju ungu manggutkan kepalanya seraya berkata, benar. Aku Si Wan, namaku Cieie, Cieie itu adalah seorang yang berpengalaman. Melihat sikap nona tersebut yang agak sangsi, ia lantas saja menduga bahwa Cieie bukan nama yang benar. Cieie berarti baju ungu, yaitu baju yang sedang dipakainya. Tapi, sebagai seorang berpengalaman, ia pun tak mau usilan. Nonawan, katanya sembari tertawa. Duduklah di sini. Meja utama ini haruslah diserahkan kepadamu, pangkat Cieieie adalah pangkat militer yang tidak kecil di kota raja. Di samping itu, ia juga merupakan tamu terhormat dari Wiercubun. Karena begitu, menurut kepantasan, walaupun sebentar Wan Cieieie sudah menerima kedudukan Chiang Bun, ia harus duduk di kursi yang paling buntut untuk menemaninya. Tapi, beda dari kebiasaan, begitu Cieieieie tersebut bangun dari kursinya, tanpa sungkan-sungkan si Nona lantas duduk di kursi utama itu. Sekonyong-konyong dalam ruangan itu terdengar suara tangisan. Sembari menangis, orang itu berkata, Wiercubun pernah menjagoi di seluruh dunia. Kenapa sekarang begitu rendah dan dapat dihina seorang bocah perempuan yang masih berbau susu? Sungguh menyedihkan. Huhuhu didengar dari suaranya, tangisan itu adalah tangisan sungguh-sungguh dan sama sekali bukan ejokan. Hei teriak Wan Cieieieie. Kau kata, Aku masih berbau susu. Hayo keluar. Mari kita lihat siapa yang berkepandaian lebih tinggi sekarang. Ia sudah mengetahui bahwa orang yang berkata begitu adalah seorang tua yang berusia kira-kira 60 tahun, badannya kurus kering, kepalanya ditutup dengan topi kecil, tau changnya kecil dan rambutnya sudah hampir putih semua, mendekam di atas meja dan menangis sedih sekali. Ah, Ban Ho Seng. Ban Ho Senginya mengulun. Orang kata, Biar mati hidup kembali, tak dapat kau menandingi nona yang begitu muda. Benar-benar, Eng Hiong keluar dari kalangan orang muda. Ah, Ban Ho Seng.